Ternak pemirsa, oke kali ini Bang J akan berbagi pengalaman cara mengatasi kambing cerewet ya ini tanpa obat, cuman menggunakan tips aja ya atau menggunakan cara Bang J, tanpa obat, tanpa garam atau tanpa menggunakan alat ya untuk mengatasi kambing cerewet oke sebelum kita mengatasi kambing cerewetnya kita kenali dulu sebenarnya kambing-kambing kita kawan ya dulu yang sering cerewet ini, yang putih ini sering cerewet ada juga yang di sebelah sana oke mohon maaf karena ini waktunya sudah agak sore ya jadi agak gelap kawan, kita ke tempat Bang J yang sini ya kandang sebelah sini nah disini ada kambing Bang J yang cerewet ya ini mohon maaf gelap, coba nyalakan dulu nah ini yang ini nah yang sebelah, yang ini betul ya ini kambing Bang J cerewet sekali, dia sering rame, teriak-teriak ya nah oke, kita kesan saja agar tidak gelap ya kita balik dulu nah oke, sambil Bang J menjelaskan jadi kambing cerewet itu ada berbagai hal ya ada berbagai, sepengalaman Bang J kambing cerewet itu yang pertama yang sering terjadi pada kambing baru ya kambing baru beli kita itu kandang cerewet kawan di kandang kita itu sering cerewet itu karena biasanya sering terganggu oleh kambing-kambing yang lain ya itu sering cerewet ya caranya ya dipisah ya dipisah atau disket, di kandang-sket yang kedua kambing cerewet itu yang sering terjadi di kandang bang J dan di kandang sahabat-sahabat yang lain itu karena kambingnya itu sering kekurangan makan sering kekurangan pakan ya nah, kalau seperti itu cara mengatasinya tentu sahabat-sahabat semua jangan sampai pakan yang ada di kandang sahabat-sahabat semua itu kurang ya harus banyak ya pakan yang ada di kandangnya itu harus banyak yang artinya kambingnya harus kenyang ya karena biasanya kalau kambing lapar itu sering cerewet sering teriak-teriak nah yang selanjutnya kambing cerewet itu yang ketiga kawan ya yang ketiga itu kambing cerewet itu biasanya karena tidak cocok dengan pakannya tidak cocok dengan pakannya nah kalau tidak cocok dengan pakannya ya sahabat-sahabat semua ya harus bersabar mencarikan pakan yang benar-benar cocok yang benar-benar disukai oleh kambing agar kambingnya tidak cerewet nah itu sering juga terjadi pada kambing bang J juga kalau diberikan pakan yang kurang cocok tidak sesuai dengan seleranya kambing bang J itu sering ribut nah yang keempat cerewetnya itu musiman kawan ya cerewetnya musiman yang artinya itu tidak cerewet biasanya kambing-kambing tidak cerewet tapi nanti ada waktu-waktu tertentu itu kambing bisa cerewet yaitu ketika kambing birahi atau minta kawin nah itu sahabat-sahabat harus mengenali jadi misalkan di kandang sahabat semua tidak ada yang cerewet kambingnya kok tiba-tiba ada yang cerewet nah kemungkinan kambingnya itu birahi atau kalau kalau breeding itu biasanya juga mau melahirkan ya jadi itu musiman nah sebenarnya cara yang paling jitu ini juga bang J dapat ilmunya dari sahabat ya di kandang sahabat bang J ya yang paling jitu untuk mengatasi kambing cerewet itu caranya ya karena kambing cerewet itu kadang kalau ketemu orangnya atau si pemilik kambingnya itu memang cerewetnya tanpa menjadi-jadi nah caranya jadi kita harus memberikan pakannya satu kali kawan nah itu sangat ampuh sekali ya untuk mengatasi kambing cerewet itu dengan cara memberikan pakan satu kali artinya nah kita misalkan pakannya hijauan hijauan dari pagi itu sudah dipenuhi ini dia diikat hijauannya diikat kawannya kalau tidak diikat itu nanti malah akan di obrak-abrik dan bisa berjatuhan ya seperti ini berjatuhan nah diikat pakannya sekali ngasih pakan sudah nanti baru sore hari dicek lagi pakannya apakah sudah habis kalau tidak ya nah biasanya itu nanti kambing yang cerewet itu satu dua hari itu masih akan cerewet mungkin sudah ketiga hari sudah terbiasa karena nanti terbiasa dengan tidak cerewet karena biasanya kambing cerewet itu memang kalau ada orang artinya manggil-manggil orang kalau dia cerewet tiap hari tidak ada orang satupun yang datang akhirnya dia akan mengurangi sendiri kecerewetannya ya oke itu dulu ya tips dari Bang J ya tips G2 dari Bang J untuk mengatasi kambing yang cerewet ya semoga sahabat-sahabat semua terhindar dari kambing yang cerewet ya karena memang kambing yang cerewet itu bikin pusing juga bikin kesal juga ya oke semoga bermanfaat selamat menikmati